Nih, pake jeruk Jeruk yang udah hantar 30 tahun Ustadznya tuh masih anget Hai, good morning, welcome back to my channel Hari ini gue akan bawa kalian jajan makan Breakfast, tapi tuh di tempat yang Wadah-bener udah jadul banget Legendaris juga Dan di episode kali ini Gue akan ditemenin Oh, tau mungkin lebih tepatnya di guide kali ya Di guide sama mertua gue Which is kan lebih senior gitu kan Lebih tau dimana tempatnya Sekarang kita udah ada di KB Di Kuala Belahit Kalau di Brunei itu Sarapannya gak kayak lontong sayur Gak kayak nasi kuning, nasi uduk Bubur ayam gitu Enggak Disinilah ya Udah di atas, udah di tempat warungnya Nah, kita tanya-tanya dulu The reason why Bapak bawa kesini Pak, kenapa dibawa kesini, Pak? Sebab disini Makanannya bagus Ini kecilinnya nih Yang buat Bapak Rindu Oh, sambalnya Iya, oke Dan ada lagi satu Tapi hari ini gak ada lah Urat goreng Oh, urat goreng yang gak ada Kalau ada urat goreng itu Wih, lagi sedap lah Nah, Mama udah pesan makan Pesan apa, Mas? Kutio goreng seafood Ini kutio daging Oh, lihat ya, Pak Iya, ini Oh, kalau disini pake ini Pake jeruk Jeruk limon nih Oh, disini namanya limon kasturi Kalau disini Ini yang musuh hati, ini Cidinya Duh, ini Bapak hati-hati, Pak Perutnya Ini obat 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 kejam One of the best kutio In Brunella Yang Melayu style, Pak, ya Bukannya Chinese, ya Senkolo mie Sama minumnya es lemon Dia kayak mie pangsit Disana gitu Nah, ketinggalan Ada apa nih Air sup, katanya Kuahnya, kuah-kuah Selama ini Gue 7 tahun hidup disini Kata mama Kalau kuah itu Yang disiram Yang dimasukin Mantusan aja Selama ini Kalau pesen Minta kuahnya ya Tutup karyawannya Pada yang kayak Hah, kuah-kuah Soto hati buia Atau soto paru Nah, kalau disini Beruntung Beruntung di rumah Sotanya kayak gini Oke, kita cobain Air sup-nya Air sup-nya Air sup-nya Air sup-highlight Sprout banget Hmm Habis ini kita kemana, Pak? Habis ini kita ke tempat yang lagi cari Cari apa, Pak? Makan yang Enak lah Yang enak Tuh kan asiknya Kalau food hunting sama bapak Nih kayak gini Semuanya dicobain Ini gue yang ikut aja Semuanya di-guard sama bapak Sekarang kita mau cari yang Manis-manis Dingin-dingin Apa ya Nah, ini tempatnya Tuh, masih satu tempat Nah, udah datang candolnya Wih Ini pasak banget Candolnya ini sudah lama Disini saja sudah hamster 30 tahun Dan sebelum disini Mereka berjual di tebing sungai Ada belas tahun sebelumnya Ini adalah salah satu Distribusi makanan yang Digemari lah Di kawasan Belayateng Sehingga ada yang Dari bandar pun kemari Untuk makan Oh iya, beneran Pak Nasi, ayam Dan juga cendolnya Ini betul-betul Autentik lah Rasanya pun rasa Jaman-jaman dulu Rasanya jadul Kenapa gue ngotot banget Bawa bapak mertua Beliau yang tahu segalanya Yang bener-bener yang Genderis Yang jadul gitu Tapi yang masih Rasanya juga masih enak Dan masih bertahan Sampai setelah Berpuluh-puluh tahun kemudian Nah, ini gue Pesannya Ay cendol Terus tadi Intinya nanya gitu kan Maunya gula apong Atau gula biasa Information gula apong Ini Kalau kita namanya gula aren Pum sugar Bahasa Inggrisnya Nah Jadi rasanya tuh Bener-bener klasik gitu ya Nggak ada artificial sugar gitu Ini Mama pesan apa, Ma? Sama ya? ABC ya? Kita Ice campur Kalau disini Kalau disini apa? Ice batu campur Ice batu campur Panas soy di atas Oke Udah yang goreng-goreng Udah yang Kuah-kuah sedikit Nah, waktunya kita Serbu makanan yang Agak-agak manis sedikit gitu kali ya As a dessert Oke, nyetir dulu Nah, ini kedai kopi sumber mewah Oke, cijuan kopi Ini ada biskutnya Tuh Yang jadul-jadul ini Tuh, lihat Lihat Oke, nih dia Custard-nya Tuh, lihat Ini butter cake sama pandan Ini kita makan Dimulai dari si custard Tuh, lihat Custard-nya lembut banget Tuh, lihat Terus ini Custard puff-nya juga Jadul banget Tuh, lihat Kayaknya tuh ya Cara nge-bake-nya mereka nih Bener-benernya masih tradisional banget Yang kalau kita ngomongnya pake Apa? Oven tangkring ya Yang suhunya tuh gak bisa di-adjust Tapi, yaudah Pake filling gitu Dan dia tuh gak manis Coloring-nya juga Gak yang bikin serem gitu ya Dan Custard-nya tuh masih hangat Jadi kalau kasi ini Harus datang pagi-pagi Mari kita coba Butter cake-nya Yang kata orang-orang tuh Yang paling enak sih Kita coba ya Rasanya emang jadul banget sih Tapi kerasa banget Butternya ya Kayak yang gak pelit butter gitu Curiga gue Jangan-jangan butternya Bikin sendiri juga Custard-nya gak yang Emang kayak ada remah-remahnya gitu Tapi bukan yang Over-bake ya Definisi dari hasil Over-tentang keringin Dan ada kiss-miss-nya juga Kita coba ya Siphon Berarti tadi volume Kayaknya tuh, lihat Oh iya Oh iya Bener ini siphon Enak Bukannya artificial panda Warna ini juga Bukan warna yang Karangin ya Kayak ada krimnya juga Krimnya enak loh Bener-bener krim yang Apa ya Yang rasa jadul gitu Nah udah di mobil lagi Nah itu tadi Edisi jajan makan kita Kali ini Thanks for watching I hope you enjoy the video Don't forget to like Comment And subscribe See you in the next video Bye Bye